hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini ah oke hari ini kita tidak akan terbang outdoor ya tapi akan mencoba-coba terbang di indoor ya dan kita akan coba meliput suasana di tempat badminton ya digor badminton dan ya saya pun ya cuman sebagai pelengkap doang manas-manasin badan dan ini sih karena indoor dan tempatnya tidak terlalu luas jadi harus ekstra hati-hati dalam menerbangkannya ya karena ini pengalaman pertama juga terbangin di indoor di indoor oke kita lihat keseruannya aja nanti ya kalau sudah pada kumpul teman-teman yang lain jadi tetap tontonin terus video ini sip thank you tonton terus sampai selesai ya oke nah ini kita coba sedikit review lapangannya terlebih dahulu ya oke sip pakai mode sini aja karena pertama kali coba terbang di indoor di sini lapangnya tidak terlalu besar jadi harus ekstra hati-hati tidak bisa terbang yang terlalu ekstrim ya oke jangan main lop jangan main lop hahaha oke nah sip jadi seperti itu ya jadi ya agak ngeri sejujurnya terbangin di sini cuman ya kita coba-coba sambil meliput sedikit ya nah jadi cukup sempit ya bahkan untuk merekam satu lapangan pun tes itu tadi sudah dicoba tidak bisa ya paling dari sini tadi nih oke nah paling dari sini dan ya itu tadi dia ya tidak semua kena ya hanya lapangan sebelah situ full sini ya sampai sebagian saja ya jadi ya pesan saya untuk kalian yang akan jobron di tempat yang indoor di tempat indoor ya apalagi tempatnya yang tidak terlalu luas jadi harus ekstra hati-hati tidak boleh terbang yang terlalu ekstrim ya hantai pakai mode sini kalau bisa ya jangan sekali-sekali pakai mode sport hahaha bisa nabrak nanti drawnya ya sudah dari tadi menunggu tapi lawannya tidak juga datang nih jadi ya kita masih sambil ya hitung-hitung saya belajar coba-coba terbang di indoor ya walaupun agak mengerikan sih sebenernya oke 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 seperti itu ya seperti itu ya jadi tahu nih tahu jadi atau enggak ya yang penting saya coba sharing pengalaman terbang di indoor yang tempatnya tidak terlalu luas jadi untuk kalian yang baru sekali dua kali menerbangin drone saran saya sih jangan dululah untuk menerbangin di dalam ruangan ya karena khususnya drone DJI itu sangat sensitif ya kontrolernya jadi sedikit saja kalian bergerak sudah bisa beda arah oke oke ternyata setelah menunggu lama lawannya tidak datang jadi nampaknya kita batal ngejob drone di indoor hari ini oke kalau gitu kita coba eksplorasi disekitar sini saja tidak akan lama-lama ya karena nampaknya cuaca sudah mendung juga jadi kita coba eksplorasi sedikit ya dari atas ini yuk kita terbang oke nah ini ini situasi malam ya ini saya menggunakan auto ya di desa kelebet Las Vegas Las Vegas oke karena malam kalau direkam itu indikator pesawat yang tidak terlihat jadi saya tidak bisa melihat posisi pesawat hanya feeling saja ya oke karena disini memang pencahainya kurang jadi merekam merekam seadanya saja ya oke jadi seperti ini sekililing ya coba kita lihat ke bawah dulu biar kita tahu posisi kita dimana oke sip oke posisi kita disitu ya coba kita matikan rekaman ya agar kita tahu posisi pesawat oke nah kalau sudah mati baru indikator pesawat terlihat ya oke kita coba terbang tipis saja oke memang disini pencahainya kurang ya jadi ya malum malum lah di desa karena saya tidak tahu situasi lokasi disini jadi tidak tahu posisi tower ada dimana ini agak ngeri ya sebenarnya oke sudah sudah jauh-jauh lah karena saya juga masih asing jadi kita coba balik lagi ke tempat tadi mana ya oh itu dia sip mungkin disini ya baik itu motor oke itu motornya coba kita akan lihat ke bawah oh mungkin disitu gimana ya posisi kita ya oke kita akan coba turun mana ya posisi dulunya belum terlihat posisi dronenya dimana oh itu sih kayaknya sih ini bukan ya oh ini oh disitu bener-bener cahaya motor oke kita coba turun ya karena belum tahu posisi dronenya dimana bisa sih RTH sebenarnya udah rendah sebenarnya ini udah rendah sebenarnya ini oke sip yuk kita pulang kita akan coba turun kita akan coba turun sedikit-sedikit sedikit-sedikit ada kabel listrik oke oman sip oke segitu saja video yang bisa saya tampilkan ya walaupun tidak jadi ngejob drone tapi ya tidak apa-apalah terima kasih terus pantengin saya airi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu langit bye selamat menikmati